Terima kasih Lalu ketika usaha tambang batubara masih sangat ramai, Bini Marta menyuplai atau memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar. Tapi kemudian setelah sektor pertambangan mengalami kelesuan, harga batubara dunia mengalami penurunan secara terus-menerus yang juga masih belum bergairah hingga saat ini, memunculkan dampak yang cukup signifikan pula terhadap pendapatan atau income dari Bini Marta. Ada 6 desa, Rantau Bakula, Rantau Nangka, Sumai Binang, Gelengbing Baru, Pak Putih, Okongrejo, sekitar tambang itu. Jadi lokasi tambang PD Barang Marta yang saat ini aktif ada di sana Pak ya? Ada di sana. Berapa itu Pak? Luasannya sekitar berapa ya? Luasannya sekitar 2000. Ini untuk aktivitas tambang bagaimana Pak dengan iklim saat ini Pak? Untuk aktivitas tambang, karena sekarang dengan musim hujan, disesuaikan dengan apa namanya, dan lama masanya, kalau saja ada rintik jar, kita sudah stop tambang Pak. Jadi memang cukup mengganggu Pak ya? Cukup mengganggu dengan adanya musim hujan. Jadi otomatis produksi juga terganggu ini Pak ya? Dan otomatis juga income atau otomatis juga berkurang nih Pak ya pasti ya? Kemungkinannya tapi kita akan tetap berusaha di musim-musim latihan, musim-musim latihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.